Inilah tumpukan penmobil bekas di pinggir jalan karat Surabaya. Tumpukan penmobil bekas ini menjadi barang berguna di tangan para prasin penmobil bekas. Seperti bak sampah, kursi, dan karet untuk menganjal mesin kapal. Para prasin penmobil bekas ini keberadaannya sudah bertahun-tahun di tempat ini. Mereka dengan sabar memotong penmobil bekas hingga menjadi barang yang berguna. Seperti topik keluarga Surabaya, penmobil bekas ini ia jadikan penmobil bekas. Penmobil bekas ini ia jadikan penmobil bekas, kursi, dan barang lainnya sesuai pesanan. Untuk membuat satu penmobil bekas, topik membutuhkan dua buah penmobil bekas dan dipotong sesuai ukuran penmobil bekas. Ban mobil bekas setelah dipotong kemudian dibentuk menjadi bak sampah dengan cara dibaku di setiap sisinya agar bisa merekat dan kuat. Tidak hanya bak sampah, ia dan perajinannya di tempat ini juga membuat bantalan karet untuk mesin kapal maupun bantalan paling-paling kapal dan timbacor. Sementara itu, untuk harga jual seperti bak sampah dijual mulai harga Rp50.000 hingga Rp65.000. Untuk pemasarannya sendiri, kerajinan penmobil bekas ini tidak hanya di kota Surabaya dan wilayah Jawa Timur. Bahkan pemasaran kerajinan penmobil bekas ini sering mendapat pesanan sampai ke luar pulau Jawa. Ini tutupnya tempat sampah. Berarti bikin kerajinan bak sampah. Tarik karet apa ini Pak? Dari karet ban trek pusu. Selain ban trek pusu, kenapa tidak bisa Pak? Tidak bisa, kalau bagannya kayak gitu itu dari ban pusu. Kalau ini, jenis ban sedang ukuran 14-15. Selain bak sampah Pak, bikin apa saja Pak? Bikin timbacor. Bikin timbacor Pak ya? Cuman lagi ada banyak orderan kayak gini, timbacor tidak bisa buat. Sudah berapa tahun Pak bikinnya Pak? Mulai tahun 1995. Ayo Pak, kalau boleh tahu Pak, untuk harga Pak sampah dan timbacor perbuahnya ini berapa Pak? Kalau timbacor 15 ribu. Kalau tempat sampah karet ini, kalau kita jual air cairan 60-65. Kalau ambil banyak, harga itu harga 50 ribu. Ayo Pak, untuk pemasaran sendiri Pak, kemana saja Pak ini Pak? Ini yang warna orang itu lagi punya anggel Medjugorje. Berarti di pasaran seluruh Indonesia Pak ya? Iya, sampai keluar pulau bareng. Batam, Bimak. Ada kesulitan enggak Pak untuk pemasaran sendiri nih Pak? Kalau pemasarannya itu masalah kalau di luar pulau kan udah langganan. Jadi tiap bulan dia main selco. Oh gitu Pak ya. Bagaimana tertarik untuk membeli kerajaan dari ban mobil bekas? Datanglah ke jalan karet Surabaya. Bagaimana tertarik untuk membeli kerajaan dari ban mobil bekas?